Intro Semangat pagi, selamat siang sahabat yang belajar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar merupakan sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga bisa follow dan like Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, di setiap hari kami siang kita selalu menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak M.G. Danang Priyadi SPD MMCTM. Beliau merupakan seorang storyteller, motivator, trainer, writer, author, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate. Yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sahabat terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi. Salam Danang. Datang untuk menang. Baik, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Danang? Luar biasa. Hatiku gembira ketemu Sulfa. Selalu bahagia dan tetap semangat ya Pak ya. Amin, Sulfa. Iya, baik. Baik sahabat pembelajar, di edisi spesial hari ini kita juga menghadirkan seseorang yang luar biasa lainnya. Beliau adalah Bapak Stefanus G. Warjono, MC, MSI, dan CHRP, CTM. Seorang Certified Theocentric Motivator, Repsellers Trainer, dan Leader Coach yang tentunya juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sahabat terlebih dahulu. Selamat siang Pak Stefanus. Semangat pagi, Mbak Sulfa, dan sahabat pembelajar semua. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya, Stefanus, di sini. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Stefanus? Luar biasa, selalu baik, selalu suka cita, dan sehat sejahtera. Oke, luar biasa ya. Oke, baik sahabat pembelajar. Tema seminar online kita pada siang hari ini sangat menarik sekali, yaitu Leadership. Nah, apakah kepemimpinan itu dan dari mana kepemimpinan itu dimulai? Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Danan dan juga Bapak Stefanus. Nah, bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, nanti dapat tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat, atau klik raise hand. Nanti pada saat sesi diskusi tanya-jawab, akan kami persilakan untuk berinteraksi langsung dengan Pak Danan dan juga Bapak Stefanus. Oke, baik, tanpa berlama-lama. Boleh nih, dari Pak Danan memberikan intro sedikit mengenai Leadership. Silahkan Pak Danan. Oke, makasih Mbak Sulfas. Saya mengantar dulu ya Pak Steffia. Jadi, bagi saya Leadership itu pakai pepatah atau semboyan ya. Leader is action, not position. Jadinya sama seorang pemimpin itu bukan jabatannya, gelarnya saja. Tapi lebih penting itu aksi nyata, apa yang dilakukannya. Lalu, kalau saya juga belajar dari Ki Hajar Dewantara, pendiri tamanseswa di Yogyakarta tahun 1912. Ya, dalam pendidikan juga diajarkan semboyan. Eng Ngarso Sungtulodo, seorang pemimpin itu di depan harus bisa menjadi contoh teladan. Yang Madyo Mangun Karso, di tengah-tengah itu kita harus bisa membangkitkan semangat. Tutwuri Handayani, dari belakang kita harus mendorong supaya anak buah kita atau yang kita pemimpin itu maju. Lalu, dari mana dimulai kepemimpinan itu? Yaitu dari diri sendiri. Bagaimana kita menyuruh orang lain disiplin kalau saya sendiri tidak disiplin. Waktu saya menjadi kepala sekolah, sebelum mereka datang, saya sudah datang duluan. Mereka sudah pulang pun, saya masih ada di kelas. Artinya, ya kita jangan ngasih contoh terlambat atau pulang duluan, menang-menang kita pemimpinan. Sehingga dengan begitu, anak buah nggak usah disuruh, mereka pasti akan mengikuti. Pernah sebagai trainer atau pemimpin, contoh pemimpin penjualan, ada seorang survivor atau pemimpin yang nyuruh-nyuruh anak buahnya doang. Itu, itu, kerjain, kerjain, kerjain. Kalau saya ngasih contoh langsung, bagaimana ketemu orang, menyapa, akhirnya bisa closing, bisa berjualan. Sehingga banyak orang lalu melihat cara kerja pemimpin itu, yaitu memberi contoh, memberi teladan, langsung praktek. Bukan hanya teori saja. Nah, ini yang beberapa hal yang saya alami, yang saya dapat dari pelajaran-pelajaran. Nah, nanti selengkapnya sudah disiapkan pada pembicara utama, yaitu Bapak Stefanus. Terima kasih di tengah-tengah kesibukan beliau yang luar biasa. Ini sehari full, tapi masih menyempatkan untuk berbagi di Indonesia pelajar. Terima kasih, Bapak Stefanus. Ya, terima kasih, Mas Danang. Baik, terima kasih, Mbak Zulfa. Terima kasih. Selamat siang, Mas Danang. Dan selamat siang juga, sahabat pembelajar, Bapak-Ibu yang luar biasa. Tuh, di sini saya lihat ada Pak Mus. Apa siang, Pak Mus? Lama tak bersuo. Sahabat pembelajar, Bapak-Ibu semua. Belum lama kemarin sih ngobrol-ngobrol sama Mas Danang. Coba kita isi dengan sesi leadership. Apa ya leadership? Saya pikir, sahabat pembelajar sudah biasa lah ya. Yang namanya materi-materi, training, kepemimpinan, leadership itu selalu sudah banyak sekali didapat gitu ya. Maka kita ngobrol, kita kasih yang ringan-ringan saja lah ya. Yang kira-kira buat kita ngobrol siang hari ini, di suasana yang cerah ini, ya apa sih? Nah, kita ngobrol yang ringan-ringan bahwa leadership itu seperti yang tadi Mas Danang sampaikan, gitu kan? Bahwa kepemimpinan sejati itu ternyata dimulai dari kemampuan kita mengenal dan memimpin diri sendiri. Hari ini kita coba ngobrolin tentang apakah sebenarnya kita sudah menjadi pemimpin yang baik? Kenapa? Ternyata apakah kita sudah mengenal diri kita sendiri? Karena kepemimpinan itu bagaimana kita memiliki kemampuan mengenal dan memimpin diri sendiri. Nah, ini pertanyaannya kadang-kadang nampaknya mudah ya, sahabat pembelajar. Tetapi ternyata banyak juga ya. Usia itu tidak menentukan bahwa seseorang itu dengan usia yang sudah banyak, dengan usia yang sudah matang, dia mengenal diri sendiri. Ternyata tidak demikian. Mungkin malah ada yang anak-anak atau remaja yang sudah memiliki kemampuan untuk mengenali diri sendiri. Apanya demikian? Ya, karena bagaimana kita mengenali diri sendiri itu kalau kita bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sangat dasar nih. Bagaimana kita mengenal diri sendiri? Contohnya misalnya, kita harus mengenal yang namanya Who am I? Pertanyaan pertama yang bisa mesti kita jawab, Who am I? Siapakah saya? Nah, ternyata banyak orang loh yang kalau ditanya siapakah saya untuk bertanya diri sendiri, itu tidak bisa menjawab. Mereka bisa menjawab mungkin, saya adalah Stefanus. Saya adalah seorang pria. Tetapi yang dimaksud di sini, siapakah saya, itu Pak, apakah kita, apakah Stefanus ini memiliki identitas dan mengenal identitasnya itu sendiri? Karena ternyata identitas inilah yang paling penting ketika seseorang tidak mengenal dirinya, tidak mengenal identitasnya, maka sesungguhnya dia belum mengenal pribadinya. Dia tahu mungkin identitasnya adalah misalnya seorang dosen. Saya seorang dosen. Tapi apakah identitas dosen itu melekat ke dalam diri saya dan saya sungguh-sungguh menyadari identitas itu dan membawa identitas itu di dalam setiap tingkah laku atau perilaku kita. Jadi, jika ditelusuri, ternyata ketika kita salah memahami identitas kita ini, maka banyak hal yang kita tidak bisa lakukan dengan tepat. Makanya harus ada yang namanya mengenal identitas, karena ketika kita tidak mengenal identitas, di situ terjadi krisis identitas. Maka kalau kita seorang pemimpin, maka bisa terjadi yang namanya krisis kepemimpinan. Misalnya, kalau kita tidak bisa mengidentifikasikan diri kita sendiri sebagai seorang yang memiliki jabatan tertentu, ya di sanalah bisa terjadi penyelewengan jabatan itu. Karena jabatan itu sekedar kita menjabat saja, tetapi kita tidak bisa menghidupi jabatan itu sebagai identitas kita. Nah, kalau kita bicara tentang kepemimpinan, tentu sangat luas ya. Kita tidak membatasi kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang di, apa namanya, kita di pekerjaan kita. Di pekerjaan kita. Kita yang memiliki anak buah, misalnya, itu adalah seorang pemimpin. Pemimpin itu siapa saja, semua kita adalah pemimpin. Kita di rumah mungkin memiliki anak-anak, atau kita sebagai orang tua, itu kita juga seorang pemimpin. Seorang anak, dia juga seorang pemimpin. Setidaknya dia memimpin dirinya sendiri. Makanya, hal yang paling mendasar, yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kemampuan untuk mengenal dan memimpin diri sendiri. Nah, kita bicara nanti bagaimana sih mengenal itu, bagaimana kemudian mengelola itu, mengelola kemampuan, mengelola diri sendiri itu. Lalu, pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang kedua yang mesti kita jawab itu, kita berasal dari mana sih? Where am I from? Tentu bukan mengacu kepada tempat asal kita lahir. Misalnya saya lahir di Jakarta, atau lahir di Jawa Tengah. Tetapi, kita menyadari sungguh-sungguh, bahwa kita manusia di dunia ini, tentu ada asal-usulnya. Dari mana? Dari Tuhan yang menciptakan tentu ya. Maka, selagi sesuai dengan konsep teosentris, yang sebagai dasar referensi kita, bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan, pasti memiliki tujuan khusus. Sama seperti setiap benda apapun. Di setiap benda apapun, itu pasti punya tujuan khusus. Maka, kita wajib bisa menjawab pertanyaan yang nomor tiga. What is the purpose of my life? Jadi, apa sih tujuan kita itu diciptakan? Pasti Tuhan nggak iseng-iseng yang menciptakan kita. Tidak ada tuh yang namanya benda sekalipun Bapak, Ibu, sahabat pembelajar, mungkin bisa lihat di meja Anda semua. Apakah ada di atas meja ini yang barang-barang yang diciptakan tanpa punya tujuan? Saya kira pasti tidak ada. Bahkan benda-benda yang kelihatannya sepele, yang kadang-kadang kita suka buang-buang. Misalnya karet gelang, karet gelang, atau paperclip. Kalau cuma satu apa segala, kadang-kadang kita suka sia-siakan. Tetapi begitu saatnya kita butuh, itu kita cari-cari ke sana sini. Mau mengikat sesuatu, cari-cari karet. Itu artinya apa? Setiap benda pasti diciptakan memiliki tujuan. Maka kita juga wajib mencari tahu apa sih tujuan Tuhan menciptakan saya di dunia ini. Apakah karena sekedar kecelakaan saja. Tapi kita yakin bahwa tidak ada orang yang diciptakan Tuhan tanpa tujuan. Lalu kalau kita sudah menemukan atau bisa menjawab pertanyaan nomor tiga tadi, tentu kita akan meningkat pada pertanyaan berikutnya. Lalu apa potensi yang Tuhan berikan kepada saya? Supaya saya apa? Supaya saya bisa memenuhi tujuan Tuhan. Saya lahir di dunia ini. Maka kita pasti diberikan yang namanya potensi, punya kekuatan khusus, punya kelebihan-kelebihan, punya keunikan sendiri, sebagaimana setiap benda itu diciptakan, pasti dia juga memiliki fungsinya sendiri, memiliki bentuknya sendiri, memiliki potensinya sendiri. Oleh karena itu kita wajib melihat diri kita sendiri, apa yang Tuhan berikan kepada saya supaya saya bisa menunaikan tugas-tugas perutusan Tuhan itu. Lalu tentu setelah itu kita menjawab pertanyaan berikutnya. Lalu kalau itu semua kita sudah tahu dari mana kita berasal, apa tujuan kita, apa potensi kita, lalu where am I going, mau kemana sih kita, mau kemana kita, tujuan akhirnya kita kemana. Ya pasti ya tujuan akhirnya adalah kita diciptakan ini untuk mengenal sang pencipta. Tuhan menciptakan kita untuk mengenal beliau, untuk mengenal sang pencipta, dan untuk mengenalkan sang pencipta itu kepada seluruh jagad raya ini. Sehingga semua makhluk bisa mengenal sang penciptanya. Nah, mungkin next slide ya. Dari kelima pertanyaan tadi, bahwa sesungguhnya justru setiap pagi yang kita hadapi itu, tantangan terbesar itu adalah orang-orang yang di depan cermin ya, kalau kita melihat cermin, itulah tantangan terbesar kita. Jadi tantangan-tantangan terbesar itu bukan di luar sana, tetapi di dalam cermin, kita lihat diri kita sendiri, itulah yang harus kita taklukkan. Bagaimana kita bisa menaklukkan diri kita sendiri, itulah kepemimpinan yang sesungguhnya. Jadi kalau pertanyaannya, jadi dari mana kita mulai? Kepemimpinan itu dari mana dimulai? Apakah kepemimpinan itu kita mulai ketika kita memiliki anak buah di kantor? Ketika kita menjadi atasan, menjadi supervisor, manager, direktur, atau apa, saat kita memiliki anak buah, itulah dimulai kepemimpinan. Tidak, kepemimpinan itu dimulai dari diri kita sendiri. Setiap bangun pagi, lihat ke cermin, kita lihat, disanalah orang yang harus kita taklukkan. Banyak orang yang sulit menaklukkan diri sendiri, ternyata. Contohnya apa? Banyak orang yang tidak bisa menaklukkan diri sendiri. Ketika apa? Ketika dia emosi, tidak terkendali. Itu kan salah satu ya. Salah satu bentuk-bentuk pengendalian diri. Kemudian tidak bisa mengendalikan diri ketika dia melanggar apa? Identitas tadi. Sebagai seorang pejabat misalnya, sebagai seorang pekerja, dia melanggar etika. Atau bahkan yang lebih parah lagi, masih melakukan korupsi. Itulah ketika banyak orang yang tidak mengenal diri sendiri, tidak mengenal identitas, dan tidak mampu mengendalikan diri, disanalah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Bagaimana penyimpangan itu terjadi karena apa? Karena tadi tidak memiliki identitas diri. Sama seperti sebuah benda yang diciptakan misalnya. Sebuah benda diciptakan itu digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, kita menggunakan palu misalnya untuk memukul hal-hal yang tidak benar. Itu bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak tepat. Itulah sama seperti jabatan kita juga. Bisa terjadi pelanggaran karena menggunakannya dengan tidak tepat. Jadi sesungguhnya, marit sahabat pembelajar setiap pagi, ketika kita melihat ke cermin, lihatlah diri kita sendiri, bahwa ada orang di depan kita, yaitu diri kita sendiri, yang harus kita taklukkan. Ajak bicara bahwa inilah identitas kita yang harus kita jaga. Apapun identitas Anda saat ini, baik Anda seorang guru, seorang pekerja, seorang pemimpin ibadah, apapun, itulah identitas yang harus kita jaga. Ketika kita bisa menjaga identitas kita, insya Allah kita juga bisa mengelola diri kita, menaklukkan diri kita. Next slide please. Jadi katanya, itulah dibutuhkan yang namanya self-awareness. Bagaimana kita mampu melihat diri kita dengan benar. Bagaimana kita bisa mengenali, dengan memahami suasana hati, memahami emosi, dorongan, beserta dampak atau pengaruh yang diberikan kepada orang lain. Kita manusia biasa, tentu dipengaruhi yang namanya emosi. Selalu ada. Itu emosional. Itu bagian dari jiwa kita, manusia. Nah itulah yang harus kita kelola. Bagaimana kita memberikan dampak dan pengaruh yang baik kepada orang lain, kepada diri kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Maka self-awareness, yaitu kemampuan untuk melihat diri dengan benar. Melihat diri dengan benar. Bahwa mengenali, memahami suasana hati, emosi, dorongan, dampak, atau pengaruh yang diberikan kepada orang lain, itulah bagaimana melihat diri dengan benar. Next slide please. Jadi, leadership sebelum kita memimpin orang lain. Baiklah kita harus memiliki kemampuan memimpin diri sendiri dulu. Bagaimana kita membangun kemampuan diri sendiri, itu leading self itu. Kenapa? Seseorang yang tidak bisa menjadi pemimpin yang layak untuk diikuti jika dia gagal memimpin dirinya sendiri. Contoh hari-hari, misalnya kita sebagai orang tua. bagaimana sih kita menuntut anak kita untuk bertindak baik. Jadi, kalau anak kita itu tidak bisa berbuat baik, hendaknya yang kita persalahkan itu yang pertama diri kita. Bahwa kita rupanya selama ini kita merasa telah mendidik dia. Telah mendidik dia. Betul mungkin ya, dengan gaya masing-masing orang tua mendidik dengan keras apa segala gitu. Tetapi apakah itu bisa menjamin? Seperti yang kita harapkan. Ketika dia melihat kita sebagai contoh, kita tidak bisa menjadi role model bagi anak kita. tidak bisa menjadi teladan bagi anak kita. Maka kita jangan berharap bahwa anak-anak kita ini akan bisa diajari hanya dengan kata-kata. Lebih sangat berarti bahwa mendidik anak-anak kita tentang kepemimpinan, tentang mengenal diri sendiri dari bagaimana dia melihat kita. Dia melihat kita menjadi orang tua yang layak. Di contoh. Di teladani. Bagaimana kita mampu memimpin diri sendiri. Tadi mengelola emosi segala macam. Maka ketika anak kita belajar dengan baik dari contoh kita, dia akan menjadi orang yang baik juga. Tetapi ketika dia melihat contoh-contoh yang tidak baik dari kita, maupun dari orang-orang sekitar, dia akan menjadi apa yang dia pelajari, apa yang dia menjadi referensi dia dari bergaul dan melihat. Jadi, dimulai dari kita. Ketika kita tidak bisa menjadi pemimpin yang layak untuk diikuti, kita gagal. Kita memimpin menjadi pemimpin. Next slide, please. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita memimpin diri sendiri? Harus belajar. Memimpin itu adalah sebuah proses, sahabat pembelajar. Jadi, kita harus belajar terus-menerus. Dan belajarnya itu tidak pernah berakhir. Kita pun sudah menjadi tua, walaupun anak-anak kita sudah semua dewasa. Seperti saya sekarang ini, misalnya. Anak-anak saya sudah dewasa. Saya sudah punya satu orang cucu. Tapi, saya juga tidak boleh berhenti belajar menjadi orang tua. Jadi, katanya kalau kita tua itu ada dua pilihan. Kita getting old. Usia kita menua. Atau kita growing old. Kita harus growing old. Karena getting old itu, itu sudah alamiahnya. Kita pasti menua. Setiap orang pasti menua. Apakah pertanyaannya, apakah ketika kita menua, kita juga bertumbuh menjadi orang tua yang patut diteladani? Tentu kita tidak pernah berhenti belajar. Kalau apa yang kita lakukan itu, sebenarnya adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun terus-menerus. Maka, bagus ini ada satu buku yang saya juga belum lama baca ini. Dari bukunya Micro Habits. Ini bagaimana membangun kebiasaan-kebiasaan kecil. Pak Mustafa ini pakarnya, saya kira dari buku ini. Pernah dibahas buku ini dengan begitu bagus, dengan begitu lugas, dan begitu mendalam, saya kira nanti Pak Mustafa bisa berbagi untuk memberikan tambahan vitamin buat kita semua. Next, please. Jadi kata James Clear itu di Atomic Habits itu ya, ini inti dari buku itu adalah, every action is a vote for the type of person you wish to become. Jadi, apa yang ingin kita menjadi, itulah kita melakukan tindakan-tindakan. Atau kalau kita balik, tindakan-tindakan kita, apapun yang kita lakukan, membuat kita menjadi orang yang seperti yang tindakan-tindakan kita lakukan. Jadi, ini kita bisa create ya. Kita mau menjadi sesuatu, mau menjadi seseorang yang seperti apa, kita harus meng-create tindakan-tindakan yang kita sengaja, dengan sengaja kita ciptakan, dengan sengaja kita lakukan, dengan sadar kita lakukan, supaya apa? Supaya hasilnya memang benar-benar seperti apa yang kita inginkan. Kita menjadi, apa yang kita harapkan. Next, please. Jadi kalau pertanyaannya, siapa dong pemimpin itu? Who is the leader? Who is the leader? Jadi kalau kita lihat, ya semua, kita semua adalah pemimpin ya. sahabat pembelajar ya. Kita semua adalah pemimpin. Tetapi kalau kita lihat definisi kepemimpinan itu adalah masalah apa? Masalah, kalau kita googling ya, kita googling, what is leadership? Itu hampir semua, keluar, sekian banyak, itu hampir semua ada ada kata-kata influence, influencing, yaitu pengaruh, atau mempengaruh, memengaruhi. Jadi kalau kita bicara tentang pemimpin, itu adalah pengaruh. Bagaimana memberikan pengaruh. Pengaruh yang seperti apa? Bisa loh, pengaruh yang jelek, atau pengaruh yang baik. Jadi pemimpin itu semua, jadi orang pemimpin. di luar sana juga banyak pemimpin-pemimpin yang bisa memengaruhi orang, tetapi apa? Memengaruhi untuk berbuat yang tidak baik. Maka, kalau kita, ya tentunya kita mengacu kepada, kalau kita referensi, ya kami sebagai seorang certified, theocentric motivator, ya, tentu mengacu kepada theocentric leadership. Theocentric leadership itu memiliki definisi bahwa kepemimpinan itu adalah respons. Nah, respons nih, respons terhadap apa? Terhadap panggilan Tuhan untuk memberi pengaruh positif dan menjadi agen perubahan. Nah, memberi pengaruh positif. Tadi ketika kita bisa menjawab lima pertanyaan tadi, maka kita bisa mengenal diri kita sendiri, maka setelah itu lanjutannya adalah kita memberikan respon terhadap panggilan, terhadap perutusan Tuhan. Kita melakukan apapun sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Itu namanya memberikan respon yang positif, respon yang baik, dan apa? Untuk menjadi agen perubahan. Tentu Tuhan menciptakan kita supaya kita membawa kebaikan kebaikan apapun di mana kita berada, di mana kita hidup, tentu bisa memberikan pengaruh yang positif, memberikan pengaruh yang baik kepada lingkungan terdekat kita, keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, kemudian tempat kita bekerja, lalu lebih luas lagi ke tempat sosial kita, bahkan dengan menggunakan sarana-saran atau media-media seperti ini, kita bisa memberikan pengaruh yang lebih besar lagi dengan media ini, batasan-batasan itu menjadi lebih longgar, bahkan kita bisa memberikan pengaruh yang lebih baik kepada Indonesia dan kepada dunia. Demikian saya kira apa yang kita bahas dulu nanti kita lanjutkan dari tanya-jawab yang Bapak Ibu sahabat pembelajar. Jadi sebagai penutup, leadership itu adalah influence, pengaruh, tetapi pengaruh yang baik tentunya ya, tidak lebih tidak kurang, itu kata John C. Maxwell. Jadi bagaimana kita memberikan pengaruh kepada lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. saya kembalikan. Mbak Sulfa. Baik, luar biasa sekali. Baik, luar biasa sekali penyampaian materi dari Bapak Stefanus. sekarang kita akan masuk ke dalam sesi diskusi tanya-jawab. Nah, bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat atau bisa klik press hand. Nanti kami persilahkan untuk berinteraksi langsung dengan Pak Danang maupun dengan Bapak Stefanus. Anda juga bisa sharing ya dengan cara klik press hand. Nah, karena belum ada yang bertanya, mungkin boleh nih Pak, saya bertanya nih Pak. Silakan. Menurut Bapak Stefanus, bagaimana sih cara menilai karakter kepemimpinan dalam diri kita? Silakan Pak. Ya, baik Mbak Zulfa, bagaimana sih menilai karakter kepemimpinan dalam diri kita? Ini pertanyaannya mudah, tapi kan ternyata tidak semudah untuk menjawabnya ya. Apakah kita bisa menilai diri kita sendiri memiliki karakter kepemimpinan yang baik? Kita bisa menilai sebuah pohon atau sebatang pohon itu baik atau tidak dari mana? Dari buahnya pasti. Buah yang baik pasti dihasilkan dari pohon yang baik. Sebaliknya, buah yang buruk pasti dihasilkan dari pohon yang buruk. Garang sekali ya. Ada pohon yang baik, buahnya busuk-busuk semua. Pasti nih pohonnya juga ada penyakitnya atau ada wabahnya. Nah, jadi kalau kita menilai apakah karakter kepemimpinan kita itu sudah baik? Kita lihat buah-buah yang sudah kita hasilkan bagaimana? Apakah orang-orang di sekitar kita bisa memperoleh dampak yang baik dari sikap kita? Misalnya yang terdekat saja apakah istri kita, suami kita sudah merasa bahagia kalau di samping kita? Apakah dia lebih bahagia kalau jauh-jauh dari kita? Nah, itu buah. Kalau dia lebih suka dan lebih bahagia kalau jauh dari kita, artinya ini ada sesuatu yang kita mesti perbaiki dari dalam diri kita. mungkin kita ini terlalu orang yang yang recet apa jutek, rese gitu kan sehingga apa? Dia sebel. Bisa kita perluas lagi apakah anak-anak kita juga senang kalau dekat-dekat dengan kita atau kalau ada papa di rumah sudah mendingan kita main aja keluar gitu. Hal-hal seperti itu itu buah. Buah dari apa yang kita lakukan itu memberikan dampak yang baik atau tidak buat kita. Saya kira itu Mbak Zulfa. Ya, baik. Terima kasih Mbak Stefanus. Mungkin dari Pak Danang ingin menambahkan. Baik. Pakai contoh aja Mbak Zulfa. Suatu saat ada angin taufan lalu ada hujan deras ada pohon yang rupuh di tengah jalan. Banyak orang melihat ada yang duduk-duduk tapi setelah ada seorang anak kecil yang lewat anak itu mencoba menggeret-nggeret pohon besar itu mendorong-dorong tapi karena dia sebagai anak kecil gak mungkin bisa kan tetapi yang disampaikan Pak Stefanus itu dia adalah influencer begitu melihat anak kecil berusaha menyingkirkan pohon yang besar di tengah-tengah jalan supaya gak mengalangi lalu lintas lalu banyak orang yang tadinya duduk hanya melihat ikut membantu anak itu menyingkirkan pohon dari tengah-tengah jalan akhirnya sampai di tepi dan tidak menghalangi lalu lintas nah ini disimpulkan jadi Mbak Sulfa itu yang namanya pemimpin gak harus mulai dari atas bisa dari bawah gak mulai harus nunggu gede dulu bisa mulai dari anak kecil anak kecil yang kadang-kadang juga memberi contoh kita untuk menjadi sesuatu yang baik coba kalau kita lihat anak-anak kelahi habis kelahi 5 menit kemudian mereka main lagi kalau kita ikut itu kan ribet orang tuanya lama itu baiknya jadi kepemimpinan itu bisa dimulai dari mana saja tidak harus dari atas bisa dari bawah tidak harus mulai dari yang gede-gede atau orang besar bahkan bisa belajar dari anak kecil begitu sederhana kan Mbak Sulfa betul belajarlah dari anak kecil ya Mas Danang kadang anaknya berantem eh orang tuanya ikut berantem ya Mas lalu anaknya udah main bareng orang tuanya malah musuhan ya baik terima kasih jawaban dari Pak Stefanus dan juga Pak Danang ya mungkin dari sahabat tembelajar ada yang ingin bertanya jika tidak ada mungkin akan saya tutup sesi diskusi tanya jawabnya namun sebelum saya benar-benar tutup saya persilahkan Pak Danang dan juga Pak Stefanus untuk memberikan closing statement silahkan Pak Stefanus terlebih dahulu mungkin Pak Zulfa Pak Mustafa itu harusnya itu ada bisa nambahkan ini banyak hal-hal yang segar nanti ini Pak Mos ya Pak Mos boleh sharing Pak Mustafa Pak Mustafa lagi sibuk thank you Ibu Tias sudah hati Ibu Tias Mas Tiheli Dominikus iya Ibu Tias apa kabar nih selalu setia Ibu Tias nih banyak kalian bisa di sharing Ibu Tias iya baik langsung saja Pak Stefano silahkan memberikan closing statement closing statement saya tadi sudah ya bahwa kepemimpinan itu adalah pengaruh tidak lebih tidak kurang yang penting adalah bagaimana kita bisa menemukan diri kita sendiri kita bisa berpegang pada identitas yang kita pahami pahami dengan benar baru sesudah itu kita bisa memimpin orang lain demikian terima kasih baik silahkan Pak Danang untuk memberikan closing statement leader leader is action not position jadi seorang pemimpin itu bukanlah segera gelar jabatan pemimpin bukanlah segera gelar tapi mungkin adalah orang yang melakukan aktif nyata terima kasih saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat pembelajar yang telah bergabung di seminar online Indonesia Belajar semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan saya ingatkan juga kepada sahabat pembelajar jangan lupa untuk like komen subscribe dan share youtube channel Indonesia Belajar saya Zufa mohon izin pamit undur diri tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kita berjumpa kembali di seminar online Indonesia Belajar berikutnya terima kasih